Bung Pirsa Bursar atau yang lebih sering disapa Bung Pirsa ini dikenal sebagai penulis, musisi, youtuber penggiat alam dan sekaligus salah satu pendiri komunitas pecandu buku yang terlahir di Bandung 3 Maret 1984 menginjak usia remaja Bung Pirsa ini sangat mencintai dunia musik saat di bangku sekolah menengah atas, sempat membentuk sebuah band yang beraliran pang bandnya saat itu tidak banyak mengalami perkembangan sehingga Bung Pirsa pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di STBA Yapari Aba Bandung, jurusan sastra Inggris di kampus, Bung Pirsa ikut aktif dalam kegiatan UKM Musik yang membantunya dalam mengasah kemampuan musikalitas seperti memproduksi dan menciptakan lagu lulus kuliah Bung Pirsa bertekad ingin melanjutkan fashionnya di dunia musik di tahun 2009 dengan didukung oleh ibundanya Bung Pirsa membuat studio musik yang bernama Trekking Away dengan dana yang didapatkan dari hasil jual mobil oleh ibundanya pada saat itu Bung Pirsa lebih sering menjadi sound engineer dari menggarap musik band-band lain sehingga wawasan musiknya menjadi sangat luas berhenti dengan studio musiknya pada tahun 2010 Bung Pirsa melanjutkan berkarir menjadi musisi kembali dengan membuat band bersama teman-temannya yang beraliran Scream Emo yang bernama Hell Piris dengan single yang berjudul Jiwa Yang Terpasung Band yang lain yang sempat dibentuk oleh Bung Pirsa adalah It Will Earth dengan lagunya Standing Next To You di tahun 2011 Bung Pirsa menggandeng penulis Panji Brandon dan seniman visual putih Alji Hadi dalam proyek yang bernama Repolper Project dan pada akhirnya band yang bernama Ed Will Earth bubar karena ditinggal nikah oleh teman-temannya dia pun akhirnya memulai bikin lagu-lagu balada setelah proses yang berpikir yang cukup panjang akhirnya Bung Pirsa memutuskan untuk melawan rasa malu dan serius dalam bersolo karir single melangkah tanpamu merupakan embryo dari karya-karyanya dari sanalah tercipta album 11.11 yang pada 6 tahun kemudian menjadi sebuah buku walaupun karir berbosiknya telah sukses namun lagu-lagu ciptaannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dikenal secara luas itu terbukti dari lagu-lagu seperti April yang diciptakan pada tahun 2012 lalu Celengan Rindu waktu yang salah dan tempat aku pulang pada tahun 2014 serta single juara kedua rumah kau garis terdepan ngadir dan hingga nafas ini habis yang dirilis dari album konspirasi alam semesta tahun 2015 lagu Bung Pirsa yang berjudul peluku untuk pelikmu juga didapuk menjadi soundtrack film Imperfect karir cinta dan timbangan pada tahun 2019 bukan hanya itu Bung Pirsa juga pernah berkolaborasi dengan musisi legendaris Iwan Pals dan Once Michael dalam proyek lagu Ibu Pertiwi yang digunakan dalam soundtrack bumi manusia ulihan ibu pertini sedang bersusah hati air matanya berlina emas intannya berkena Dan Bung Pirsa juga sempat berkolaborasi dengan Tanti Sundari yang berjudul Waktu Yang Salah Bung Pirsa Bersari Kembali hadir dengan album Berjalan Mundur Berbeda dari album-albumnya yang sebelumnya Album ini mengajak pendengarnya untuk pergi bernostalgia Album Berjalan Mundur dirilis pada tanggal 11 November 2022 Dini hari tepat pukul 00 WIB Berisikan 11 lagu baru Album Berjalan Mundur menyuguhkan berbagai kisah Mulai dari percintaan, keyakinan, keluarga hingga mengusung tema bullying Album ini sebagai penanda rasa syukur Anugerah atas perjalanan karirnya selama 10 tahun terakhir Pada tahun 2020 Bung Pirsa menutup karirnya di dunia musik dengan menggelar konser yang bertajuk Menuju Istirahat Dalam dunia percintaan Pirsa pernah mengalami patah hati yang begitu luar biasa Karena ditinggal menikah oleh sang kekasihnya Sehingga dirinya memilih berkeliling Indonesia Dan mengupload semua karyanya Di soundcloud dan menjual semua peralatan studinya untuk modal keliling Indonesia Dalam perjalanannya Selama 8 bulan Kecintaan Pirsa dalam karya sastra dengan membaca dan menulis semakin tumbuh Apalagi semenjak ia mengundungi Indonesia bagian timur Pulau Buruh Di atas sebuah kapal Bung Pirsa menulis dan membaca dapat mengusir kebosanan dan kegundah gulana hatinya Tulisan-tulisan Bung Pirsa banyak ia tuangkan di blog Instagram, Twitter, dan bahkan menjadi sebuah buku Dalam perjalanannya Lahirlah sebuah buku yang berjudul Arah Langkah yang menjadi bestseller Dalam perjalanan menjadi seorang penulis sangatlah tidak mudah Ia kerap ditolak oleh para penerbit Ia membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun Sampai buku pertamanya diterbitkan Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya Sampai saat ini Bung Pirsa sudah menerbitkan 6 buku Di antaranya Garis Waktu Konspirasi Alam Semesta Catatan Juang Arah Langkah 11.11.Tapak Jejak Bahkan kecintaannya dengan mulis membuat menjadi founder Salah satu komunitas pecandu buku di Bandung Bersama seorang blogger AW Angesti pada 18 Juli 2015 Selain berkarya melalui buku dan musik Bung Pirsa juga aktif melalui channel Youtubenya Yang subscribernya sudah mencapai 3,15 juta subscriber Dengan mengunggah video perjalanan mendaki gunung ke gunung Melalui ekspedisi atap negeri Selain itu Kita juga melihat tulisan-tulisannya Di Instagram dan Twitter Perjalanan karirnya sungguh tidak mudah Dari perjalanan tentu kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya Bahwa untuk sukses butuh perjuangan dan karir Di antara hari-hari yang menyedihkan Kita selalu bisa mencari sebuah kebaikan Pakai kebaikan itu untuk kembali berdiri Untuk melanjutkan langkah Untuk tetap mengejar cita-cita Karena berjuang dan gagal ketika mencoba memang menyakitkan Tapi menyerah dan berhenti mencoba Itu jauh lebih menyakitkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!